Hello, good morning class, welcome to home learning SDS Kartika 10.4 with Ms. Citra. Last week we've learned about present tense versus past tense. Jadi kita kemarin belajar cara membedakan penggunaan simple present tense dan juga past tense. Nah, sekarang coba buka bukunya halaman 125. Ya, ada tabel seperti ini ya. Ada kolom untuk present tense, present verb yang di sebelah kiri, dan juga ada kolom past verb di sebelah kanan. Nah, coba ya kita isi bersama-sama untuk yang nomor satu. Present verb-nya adalah go, lalu past verb-nya atau kata kerja keduanya dari go adalah when. Lalu nomor two, it. Past verb-nya, it. Diperhatikan bentuk tulisannya. Oke, now number three. Nomor tiga ya. Nah, untuk past verb-nya atau kata kerja keduanya, dia solve. Lalu untuk present verb-nya atau kata kerja pertamanya adalah see. And then number four, past verb-nya watch. Ada ed di belakangnya. Lalu untuk present verb-nya, watch. Number five, stand. Past verb-nya, stood. Number six, past verb-nya ada friend. Present verb-nya adalah friend. And then, the present verb-nya speak. Past verb-nya spoke. And then, listen, past verb-nya listened. Ada ed-nya. And then, untuk past verb wrote, kata kerja pertamanya adalah write. Lalu took, kata kerja pertamanya take. Oke, coba dicatat di bukunya. Ini adalah bentuk pas dari semua kata kerja bentuk pertama yang ada di sebelah kiri. Oke, now we will learn about reported speech dalam bentuk pas. Apa sih reported speech? Nah, reported speech ini dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kalimat tidak langsung. Nah, reported speech digunakan untuk melaporkan atau menyampaikan kembali perkataan yang telah diucapkan atau disampaikan oleh orang lain. Oke, now please open your book, page 132. Bukunya Hamad 132. Ya, ada lima pertanyaan. Number one, now this is the example for reported speech in past tense. Coba kita lihat contohnya yang nomor satu yang sudah terjawab. Dia berkata, nah ini the boy say that I am sleepy. Nah, anak laki-laki yang di sebelah kanan ingin mengucapkan kembali apa yang diucapkan oleh this boy. So, he said, nah, he said that he was sleepy. Nah, untuk menggunakan reported speech ini, perkataan yang diucapkannya dirubah ke dalam bentuk past tense. Karena yang diucapkan kembali adalah perkataan yang sudah berlalu. Jadi, makanya kita menggunakan past tense di reported speech-nya seperti ini. He said, dia berkata bahwa he was sleepy. Ini he was sleepy adalah bentuk past dari I am sleepy. And then number two, lelakinya berkata I get a traffic ticket. Aku mendapatkan surat tilang. Lalu reported speech-nya, he said that, dia berkata bahwa he got a traffic ticket. Dia mendapatkan surat tilang. Berubah menjadi past tense ya, kata kerjanya. And then number three, I come late, reported speech-nya. She said that, she came late. And then number four, I am tired, aku lelah. Nah, reported speech-nya, she said that, she was tired. Okay, number five, I regulate the traffic. Reported speech-nya, she said that, she regulated the traffic. Dia mengatur lalu lintas. And then on page 133, halaman 133. Nah, di sini juga ada contohnya, kita mencocokkan perkataannya dan juga reported speech-nya. Number one, I am sad, aku sedih. Berarti, reported speech-nya, he said that he was sad. Oke, berarti yang B. Number two, I sing on the stage. The reported speech is, she said that she sang on the stage. Okay, berarti jawabannya adalah yang F. Number three, I play guitar. So, the reported speech is, he said that he played guitar. Jawabannya adalah yang A. And then number four, I eat chicken soup. The reported speech is, she said that she ate chicken soup. Jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A. She said that she ate chicken soup. Dia makan sup ayam. Number five, I study English. Reported speech-nya, he said that he studied English. The answer is D. Dia berkata, dia belajar bahasa Inggris. The last one, I strapped my helmet. The reported speech is, she said that she strapped her helmet. The answer is C. Nah, itulah cara menggunakan reported speech. Nah, untuk tugas hari ini, ada di Google Form. Please check the description of this video. You will find the link of your task. And please do it as soon as possible. Okay, that's all for today. Thank you for your attention. See you next week.